Tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa, sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa, belum ikhlas sejati, masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa saja, iya, dan tidak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha, disuruh ngaji, iya ngaji. Tidak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang, tidak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat al-wakiah setiap malam Jumat, maka. Itu berarti masih mikir reward, masih dagang sama Allah. Bukan salah, cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau level cinta, ngaji ya, iya, disuruh baca wakiah, ayo tiga kali, tidak apa-apa. Baca yasin sepuluh kali, tidak apa-apa. Tidak mikir, kalau sepuluh kali balasannya, maka ini. Kalau ini, tidak. Kalau masih itu, masih dagang. Kalau masih dagang, belum cinta. Kalau cinta, tidak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat, hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang. Allah rela. Waktunya enak-enaknya orang tidur, aku bangun. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Waktunya orang cepat-cepat berangkat kerja, aku sholat dulu. Sholat duha, kenapa? Allah senang yang kayak gini. Bukan karena tak sholat dulu, nanti biar rezekiku lancar. Masih ada reward yang kamu pikir. Masih mikir balasan. Sama kayak kamu nraktir pacarmu. Ya sekarang nraktir, tapi nanti harus mau loh ya boncengan. Itu masih mikir reward. Masih mikir, aku cinta padamu, tapi kamu cinta padaku juga kan? Kalau enggak, ya aku nyari yang lain. Itu berarti belum. Masih dagang, masih negosiasi. Apa salah? Enggak. Cuma levelnya masih belum level cinta. Ketika belum level cinta, ya harus dinaikkan lagi. Masih negosiasi. Masih bukan Allah satu-satunya. Tapi jalannya sudah menuju Allah. Tapi masih belum ikhlas. Karena ikhlas itu enggak mikir balasan. Sodakolah seribu, maka akan kembali. 700 ribu. Karena dilipat gandakan 700 kali. Ini kalau masih hitung-hitungan, itu kesenangan koruptor-koruptor. Koruptor itu, saya korupsi 1 juta, kemudian tak sodakohkan saja 10 juta. Korupsi 100 juta, tak sodakohkan 10 juta. 10 kali 700 sudah banyak itu pahalanya. Dosanya sama ininya, kalau di total menang pahalanya. Kan korupsinya dosa 1 juta. Sementara, itu hitung-hitungan matematika. Kayak orang habis melakukan kejahatan, terus umroh. Karena pahalanya dosa orang umroh, antara dua umroh ini, dosanya diampuni. Jadi sebelum melakukan kejahatan, umroh lah. Nanti habis melakukan kejahatan, umroh lah. Nah itu hilang dosanya. Karena dosa di antara dua umroh ini diampuni. Ini masih kalkulasi matematika. Emangnya Allah anak SD. Kamu wajari. Kamu abusi dengan itu. Tidak bisa. Jadi levelnya belum cinta. Belum ikhlas.